Singapura kembali didapuk menjadi kota termahal di dunia. Ini merupakan tahun kelima, kota Singapura tersebut menjadi kota termahal di dunia. Berdasarkan laporan terbaru di Economist Intelligence Unit atau EIU, Paris menduduki peringkat kedua, disusul Zurich di peringkat ketiga. Asia Pasir dan Eropa mendominasi jajaran kota termahal dunia, EYU. Menyatakan kepemilikan mobil merupakan faktor di balik peringkat tertinggi Singapura. Namun harga barang dan bayaran asisten rumah tangga di Singapura lebih murah dibandingkan kota lain. Sementara itu Paris merupakan satu-satunya kota di Eropa yang termahal. Indikator penentunya biaya hidup kota mode tersebut sangat mahal. Indikator lainnya yakni minuman alkohol dan transportasi dapat dinikmati di kota ini dibandingkan kota lain di Eropa. Sementara itu Tokyo dan Osaka turun dari peringkat 10 besar ini akibat rendahnya inflasi di dua kota tersebut. Padahal pada 2013 Tokyo menduduki peringkat teratas sebagai kota termahal. Tokyo turun 7 peringkat ke posisi 11. Tidak hanya Tokyo, Hong Kong juga turun dua peringkat ke posisi 4 dari tahun 2017. Sementara Sydney menanjak empat peringkat untuk masuk di jajaran 10 besar bersama Oslo, Genewa, dan Zurich. Copenhagen juga naik ke posisi 8 tahun ini. EYU menyatakan fluktuasi mata uang di tiap negara menjadi faktor utama penyebab turunnya peringkat kota termahal di dunia. Kota tersebut Kota tersebut